Yang video klipnya... Berantakan rumah tangga. Mungkin kalian udah pada tau ngeliat komok gue di video klip popopo. Gue Randy APR, gue beranak dua. Sarjana teknik. Gitu kan? Terus gue musik produser juga. Kadang-kadang suka mandor juga di lapangan. Sekarang gue lagi diajak sama Sexy God buat bikin track baru. Anjing ga nyambung. Langkah pertama gue coba buat voiceover di... Apa? Voice memo gitu. Kayak... Nah itu yang terlintas di otak gue langsung gue rekam. Terus gue aplikasikan di FL Studio. Gue pake soundnya pake serum. Terus juga diikuti dengan yang lainnya. Biar makin tebel soundnya. Masuk ke 808 dan kicknya. Ini juga tambahin sedikit juling. Terus juga di sini gue kasih piano. Sekarang tuh lagi modern banget tuh. Lagi hits banget tuh model-model beat-beat begini. Satu note tapi direndahin. Baru deh. Diaplikasikan sebenernya. Jadi cuman segitu aja tracknya sebenernya. Kesulitannya cuman satu sih pak. Menyesuaikan talent ini kayak si Martin. Terus Jackson gitu. Ngatur waktunya aja sih sebenernya. Karena kan setiap selera orang kan beda-beda. Oh kurang ininya nih. Kurang ininya nih. Gitu. Paling gitu doang sih. Enggak sih sebelumnya. Kan udah ada popo-popo. Yang tiga juta views itu. Nonton kan semuanya. Yang video klipnya. Berantakan rumah tangga. Pertama popo-popo. Terus kedua bikin abis serial gila. Terus banyak sih pak. Masih banyak di folder. Belum dikeluarin lagi. Itu mungkin aja. Gue lebih suka tuh kayak eksperimen aja gitu. Yang baru-baru. Yang fresh-fresh gitu. Apalagi yang emang belum pernah gue buat. Terutama. Jadi itu buat challenge buat gue juga. Buat kedepannya. Yang pertama gue bakal keluar album di 2022. Terus juga banyak. Kayak termasuk salah satunya. Sexy Good juga ada di album gue. King You juga ada di album gue. Banyak sih. Tungguin aja. Kalau dari segi musik. Gue lebih suka bungkus. Musik. Tapi kalau komposisinya gue lebih suka di popo-popo. Oke jadi sebelumnya itu gue berguru asik. Berguru dengan Mokarisma. Kalau pasti kalian udah tau semua namanya Mokarisma. Robert Wynan. Produser di Indonesia yang paling tersohor. Asik. Terus gue akhirnya. Enggak gue belajar produce sama dia. Terus akhirnya gue punya nama belakang Randy APR. Nah APR itu akhirnya dikasih meaning sama dia. Anarchy in the music. Peace on the world. Riot in the dance floor. Gitu coy. Dulu soalnya gue sebagai seorang DJ dan producer. Bungkus, buku, pacar, lu mau lagi. Bungkus, buku, pacar, lu mau lagi. Bungkus, buku, pacar, lu gue bungkus.